Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini balik klik akan membuat sebuah backdrop atau background acara maulidan atau bisa juga dipakai untuk acara-acara lainnya kebetulan sebentar lagi kita akan kedatangan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk itu balik klik akan membuat sebuah background atau backdrop yang bisa digunakan untuk acara maulid Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung saja eh disini saya udah desain udah desain ada tulisannya juga lengkap yang nantinya file ini bisa didownload di Google Drive ini sini udah ada bagian 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 supaya lebih gampang editnya lagi sini ada dari background ya dari background backgroundnya kemudian background bawah yang ini yang warna hijau toska kemudian ada lampu bisa juga dihilangin ya kemudian background atas kemudian sponsor di baris kiri bawah kalau acara kita menggunakan sponsor kemudian teksnya teks nanti bisa diedit sendiri sesuaikan dengan acara yang kita kita adakan misalkan disini tanggal penyelenggaraan kemudian tema temanya kemudian ini kegiatannya kemudian dengan panitia phbi panitia phbi ini bisa diedit lagi misalkan panitia phbi remaja masjid tinggal kita sesuaikan saja besar atau ukuran ponnya atau bisa diganti juga ponnya kemudian ada logo phbi di sini bisa di diganti diganti logonya ini bisa diganti nanti pakai logo kepanitiaan kita kemudian di sini ada panitia panitia di sini bisa disesuaikan juga kemudian di pencerama bisa diedit atau nanti kalau mau ganti warnanya warna background yang ini bisa klik kanan atau double-click ya bisa disesuaikan saat kita pakai gradient atau gradasi warna tinggal kita pilih aja atau kita pakai warna warna kita sesuaikan misalkan misalkan pakai warna seperti ini tinggal kita klik atau warna seperti ini kita klik oke begitu juga dengan ini ya nama penceramahnya bisa kita ganti misalkan Ustadz Muhammad dan sebagainya di sini udah udah jelas sekali ya tinggal diganti aja tinggal diganti teksnya atau logonya gampang gampang kan nanti tinggal di simpan aja dengan ekstensi JPG atau JPEG atau bisa juga menggunakan PNG dan untuk diketahui ini eh ukuran backdrop ini saya desain dengan ukuran 4 meter lawan lebarnya 4 meter kemudian tingginya 230 bisa disesuaikan juga nanti kalau memang mau menggunakan background yang ini oke sekian video kali ini dan nantikan juga tutorial tutorial lainnya di balik klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih